pergi mengaji kalau salam saya kurang dijawab dengan semangat saya ulangi satu kali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quata ina bila la in syakartum la asidannakum wa la in kafartum inazabila syadid yang kami hormati keluarga besar tanda kami Pak Rorosi dan Ibu Armayana yang kami hormati keluarga besar Bapak Seman dan Ibu Yati yang datang dari Desa Soekaraja yang saya hormati Kepala Desa Curug tanda kami Tisar berserta unsur perangkat dan lembaga terkait dalam desa yang sempat hadir yang saya hormati senior kami Bapak Balian mantan Kepala Desa Curug Bapak Abroni, mantan Kepala Desa Curug para tokoh-tokoh masyarakat Desa Curug tokoh agama tokoh masyarakat tokoh pemuda tokoh ibu-ibu yang kami hormati hadir bersama saya yaitu kanda kami Taufik Ependi beliau adalah keponaan kandung dari Alisaman M. Nur mantan Ketua DPRD Mor ini asli betong beliau ini sama-sama dengan saya saat ini sebagai humas titi titan serpu saya konsultan beliau humas CGR yang saya hormati juga hadir ikut dengan saya Bapak Berdaus beliau ketua umum akar lemah tang kebuatan Morini asli dangku jadi kalau di Facebook namanya Berdaus Marapus Maraja Besi tentu saja Bapak-Bapak hadirin sekalian yang saya hormati pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja kuji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada siang ini atau pagi menjelang siang ini kita sama-sama diberikan oleh Allah suatu nikmat kesehatan keselamatan baik jasmani maupun rohani dalam rangka wali mati urus atas pernikahan adinda kami roh salinda dengan adinda kami martian sah yang Alhamdulillah mereka berdua saat ini bersanding di hadapan kita sebagai raja dan ratu sehari salam semoga tak tercura kepada junjungan kita pemimpin kita guru kita sang pencerah sejati Nabi Muhammad dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat yang diomil akhir amin diorong malalamin bapak ibuan ini sekalian tentu saja dalam kesempatan ini saya mohon maaf kepada sepuh kami karena saya didaulat oleh membawa acara dan keluarga besar menyampaikan sambutan mewakili bapak-bapak ibu sekalian harapan saya apa yang saya sampaikan nanti sependapat tapi apabila tidak sependapat saya mohon maaf yang sebesar-besar bapak ibuan ini sekalian kami atas nama undangan mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar Syahiful Hajab Bapak Pahrul Rawsin tentu saja kami telah diundang baik secara terkulis maupun lisan beberapa hari yang lalu tentu saja kami atas nama undangan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan juga pada kesempatan ini kami atas nama undangan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tata cara busana kami tata cara bicara kami kurang berkenan di Syafil Hajat kami sudah semaksimal mungkin membuat hari ini menjadi bahagia karena kami bisa menyaksikan Raja dan Rasu bahagia kami pun terbahagia tapi apabila ada suatu salah atas nama undangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan sebagai manusia biasa Bapak-Ibu dan sekalian barangkali itu yang dapat kami sampaikan dan juga tentu saja kami atas nama undangan mengucapkan doa atau memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga pasangan Adinda Rosalinda ini dan Adinda Mardiansa ini menjadi keluarga yang sakinah mawada wa rahmat dan kelak diberikan keturunan anak yang soleh dan solehat Amin Bapak-Ibu dan sekalian dalam kesempatan ini izin saya menyampaikan sebuah permohonan maaf dari Bapak Bupati Haji Heri Amalindu sebenarnya beliau ingin menyempatkan hadir ke desa Curup ini tapi hari ini beliau masih berada di Jakarta ada urusan pemerintah jadi beliau menitipkan salam kepada desa Curup tentu saja sebuah harapan beliau akan berkunjung ke sini jadi Pak Kepala Desa Tisar sudah berbicara insyaAllah bahwa desa Curup ini akan ada sedekah berusun insyaAllah kita akan undang Pak Bupati Bapak-Ibu dan sekalian saya memberikan atau meluruskan hari ini memang saya mengambil formulir calon wakil Bupati Pali di berapa partai politik sudah saya ambil PDI Nasdem Pak Pak Rindu Pak Rindu P3 Hanura dan komunikasi dengan BKB dan BKS tentu saja kenapa saya memberanikan diri untuk maju sebagai calon wakil Bupati Pali ada berapa hal Bapak-Ibu sekalian yang pertama saya tahu bahwa masyarakat Lematang saat ini judul saja kita kehilangan berapa figur seharusnya Kecamatan Anak Abang atau Lematang ini yang mempunyai lebih terang 28 ribu mata pilih seharusnya minimal 50-50 atau 4 atau 5 anggota DPR namun fakta dan kenyataannya Allah yang menakdirkan itu kita tidak boleh menyalahkan siapapun jadikanlah sebagai pengalaman itu menjadi pemacu kita ke depan untuk lebih bersatu karena masih ada kesempatan kita untuk bersatu jadi saya cukup saja saya tidak merasa marah ataupun kesal ataupun merasa tidak dihormati ketika saya tidak terpilih menjadi anggota DPR karena saya yakin telah dijelaskan hasbunallah wa'animal wakil hanya Allah sebagai wakil kita di dalam Al-Quran dijelaskan sesungguhnya kejayaan dan kemiskinan itu akan dipergilirkan di antara kamu kata Allah jadi artinya takdir Allah tidak bisa manusia hanya bersyariat mutlak hakiki adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala jadi oleh sebab itu kita hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun pada saat ini kalau pepatah mengatakan Bapak Ibu di sekalian ibarat burung kecici itu negok buah sepedang awak ini tidak terlalu besar dia kemampuan tapi memang nak calon wakil tapi saya hanya mengutip dalam Al-Quran barangkali Bapak banyak yang tahu dan lain-lain jadi jangankan apa apabila Allah menghendaki gunung pun bisa digeser oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sebuah keyakinan hati saya barangkali kalau petuah-petuah dulu banyak doa itu dijadikan doa untuk ilmu gadis ketika Ratu Balcis akan ditundukkan oleh Suleyman maka ayat itu mengatakan jangankan yang lain gunung pun bisa digeser oleh Allah kalau dia berkendak maka hari ini saya punya keyakinan karena ini adalah urusan dunia jadi setiap urusan dunia tidak ada yang mustahil kecuali adalah sunatullah atau ketetapan Allah tidak bisa kita rubah jadi walaupun banyak Pak Aca nak merubah supaya kelapa itu tidak ada airnya itu tidak bisa karena itu adalah sunatullah tetapi kalau urusan dunia baka ada siapapun bisa melakukannya apabila memenuhi syarat atau ketentuan aturan undang-undang yang berlaku oleh sebab itu dalam kesempatan ini kenapa saya tidak mencalonkan sebagai calon bupati karena saya yakin dan tahu bahwa Haji Heri Amlindu ini sudah terbukti Pak pembangunan sudah merata ketika kita berada di Kabupaten Muara ini ketika kita lima tahun yang lalu kita jangan ego untuk kepentingan diri kita sendiri kalau mengukur dompet kita mengukur beras di rumah kita orangkali kita kadang-kadang kecewa dengan pemerintah tetapi kita mengukur fasilitas umum untuk kepentingan orang banyak seperti jalan dan bangunan-bangunan yang lain saya kira saat ini pun kecamatan Tanah Abang atau sungai Lematang sudah berada sudah ada empat jembatan besar Bayu Kuntan Modong sudah lama ini Tanjung Dalam saat ini sebentar lagi pandang dan insya Allah desa Curug pun akan segera bebas banjir akan kita perjuangkan karena saya dapat informasi bahwa Curug akan membuat tanggung jalan lingkar nah ini kita doakan bersama-sama tentu saja setiap pemimpin punya cita-cita setiap orang punya cita-cita oleh sebab itu saya mohon doa Bapak Ibu Hadis sekalian jika Allah meredohi saya akan maju calon wakil bupati bersama Haji Heri Amalindu seandainya Allah tidak meredohi saya tidak berpasangan Haji Heri Amalindu maka saya tetap akan menjadi barisan beliau karena saya tahu Bali ini adalah cukup maju dan ketika saya berada di agota TPR ini tidak diungkiri bahwa Kabupaten Bali ini tentu saja sangat maju selama dipimpin oleh Bapak Haji Heri Amalindu dan sebab itu kita doakan bersama semoga niat baik ini dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi harus kita ingat bahwa Allah menakhirkan segala sesuatu itu dengan caranya sendiri bagaimana kita menikmati ini bahwa setiap proses ini adalah yang harus kita nikmati jangan pernah berpikir menikmati endingnya termasuk pada adinda berdua saya mengutip pesan dari Sayyidina Ali untuk adinda Rosalinda dan Marjansa Sayyidina Ali pernah mengatakan jangan kau pikirkan tentang ending dari sebuah proses hidup tapi nikmatilah proses yang saat ini jadi artinya jangan berpikir kalau lah tua aku ni naik haji aku ni tebeli mobil aku maafi tau itu bukan urusan manusia manusia adalah beriksa hasil dan final adalah Allah subhanahu wa ta'ala manusia adalah urusannya untuk menanam padi di sawah tetapi panen atau tidaknya itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala berdoa saja tidak dimakan burung pipit berdoa saja tidak kerawangan karena Allah yang menentukan segala sesuatunya termasuk hari ini saya meniat baik untuk maju di Pilkada Bali Bapak Ibu sekalian saya sedikit menginformasikan kalau untuk kepentingan saya sendiri barangkali kalau untuk meliberas insya Allah saya sudah bisa tapi saya berpikir karena umur saya masih muda hari ini umur saya 35 tahun jadi saya kalau tidak mengabdikan kepada negara tidak mengabdikan kepada kabupaten tentu saja saya akan menyesal di kemudian hari pro dan kontra ada yang setuju dan ada yang tidak setuju itu sudah dari zaman Nabi jadi saya tidak permasalahkan ada yang setuju dan tidak ada setuju jadi ketika Nabi Muhammad Abu Jahal pamannya sendiri pun tidak setuju keislaman Nabi Muhammad jadi kalau ada yang setuju dan tidak itulah seni dari kehidupan kita Bapak Ibu sekalian terima kasih terima kasih kepada Saibul Hajar atas waktunya tentu saja kami tidak membawa apa-apa atau bikisan apa-apa hanya doa restu kepada kedua mempelai terima kasih atas perhatiannya apabila ada kata-kata yang salah dan hilap datang daripada diri kami sendiri tapi apabila ada kelebihan atau keistimewaan semuanya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih